Sementara Bawaslu Sarolangun temukan orang yang tak memiliki hak memilih di Sarolangun, namun tetap memilih pada pemilu serentak 14 Februari 2024 lalu. Berdasarkan dari hasil pemilu serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Sarolangun tentu memiliki catatan yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan mengambil kebijakan terkait dengan hasil pemilu serentak di Kabupaten Sarolangun. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Sarolangun, di mana menurutnya Bawaslu saat ini sudah mengantongi data di beberapa TPS yang ditemukan orang yang tidak memiliki hak pilih karena merupakan warga di luar Kabupaten dan warga yang tidak memiliki KTP serta tidak masuk DPT, namun tetap bisa memilih di TPS tersebut. Hal ini terjadi di Kecamatan Mandi Angin, Kecamatan Singkut, dan Kecamatan Cerminan Gedang. Ketua Bawaslu Sarolangun Mudrika juga mengatakan, saat ini pihaknya masih mengumpulkan data serta barang bukti terkait dengan temuan-temuan yang disampaikan tersebut. Jika hal tersebut benar terjadi, maka pihak Bawaslu akan meminta kepada KPU agar dilakukan pemilihan suara ulang di TPS-TPS tersebut. Kalau yang warga yang tidak memiliki hak pilih tetapi menggunakan hak pilih tadi, itu solusinya atau penyelesaiannya adalah PSU. Nah, tapi ini kan sekali lagi sedang terdalami kebenarannya. Kalau memang benar, ya tidak mungkin bahwa Bawaslu Sarolangun akan merekomendasikan kepada KPU Sarolangun untuk dilakukan pemimpinan suara ulang di TPS-TPS. Sementara untuk temuan lainnya, Mudrika juga menambahkan bahwa pihaknya juga menemukan adanya suara caleg yang hilang. Di sisi lain, KPU juga banyak mendapatkan keluhan terkait dengan surat suara yang banyak kurang di tingkat TPS, terutama pada surat suara Pilpres dan DPRD Provinsi Jambi. Surya Abadi